Rekan-rekan Akademiya, usap so dengan video baru. Ini ada sebuah riset tugas mahasiswa tentang survei pengunjung minimarket. Anda tahu, Alphamart, Indomaret, di mana-mana ada, di kota besar, di mana-mana ada, sampai ke kampung-kampung. Di sini ada sejumlah pertanyaan, ada tiga pertanyaan utama. Yang pertama sih screening, kita sebut screening. Nah screening itu harus ada gini, stop mengisi. Artinya responden yang tidak sesuai dengan persyaratan kita, kita akan buang. Jadi dari dua minimarket berikut, mana saya yang pernah Anda kunjungi dalam satu bulan terakhir. Jadi fokusnya memang buat para pengunjung Alphamart dan Indomaret. Yang kedua, jenis kendaraan mana saja yang pernah Anda gunakan. Ada roda dua, roda empat. Yang jalan kaki tidak dihitung. Jika Anda berunjung ke minimarket, apakah Anda pernah bertemu dengan juru parkir? Nah ini tidak, ini tidak termasuk screening. Kenapa? Karena tidak ada stop mengisi ini. Apakah Anda pernah memberikan uang kepada juru parkir minimarket? Terus seberapa sering Anda memberikan uang kepada juru parkir? Ada yang dari mulai tidak pernah sampai setiap kali berkunjung. Ini setiap kali ya, bukan setiap kalin. Terus kemudian jika Anda pernah memberikan uang, berapa ya? Ada seribu, dua ribu, pilihannya lima ribu. Lebih dari lima ribu, tidak pernah memberi. Terus ini pertanyaan terbuka nih, bagaimana pendapat Anda tentang kehadiran juru minimarket? Nanti kita lihat. Jadi di video ini saya ingin bagaimana ada salah satu cara menganalisisnya, termasuk bagaimana mempresentasikan. Apakah Anda pernah membawa tas belanja? Ini sudah pertanyaan kedua ya, ini tas belanja ketika berbelanja ke minimarket. bagaimana pendapat Anda tentang minimarket yang tidak menyediakan keresek belanja gitu kan. Kita pengen tahu persoalannya. Terus yang gue, apakah Anda pernah ditawari oleh kasih? Kasir maksudnya ya ini, untuk menyumbangkan ini memang kasir ya. yang tadi langsung saya edit aja. Tadi apa sih? Oke, anyway. Terus pertanyaan sampai di situ, berikutnya lebih ke profil responden. Profil responden seperti apa? Respondennya ada 319, dari yang 319, ini ada screening 1, ini akan dibuang, terus ini ada screening ada 13, ini pun harus dibuang. Nah, kemudian ini sudah saya download, akan saya buka ya. Dan ini sudah dibuka. Nah, tadi yang screening tadi mana? Berarti saya akan jika ke saya tidak. Ini ya, kita. A to Z atau Z to A, enggak apa-apa. Ini kita berharap ada Indomaret atau Alphamart. Oh, berarti yang pertama, oh tidak, keduanya ya. Ini saya stop ya. Oh, sebelum itu saya copy dulu. ini kita, ini copy dulu. Sudah ya. Lalu kemudian ini, pertanyaan kedua, kendaraan roda 2, kita search, apa, search lagi. ada yang kendaraan roda 4, atau kedua-duanya, kendaraan, nah, yang tidak sama sekali dihapus. berarti total responden jadi 306 ya. Dari total responden, dari 320 menjadi 307, berarti 13 sudah dibuang. sudah. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat ini ya, membuat coding. Coding itu harus sesuai dengan Anda tadi punya questionnaire. questionnaire-nya kan di sini. Apamat nomor 1, yang kedua Indomaret, tidak keduanya nomor 3. Ya, 1, 2, 3. Karena nomor 3 sudah dihapus, jadi tinggal 1, 2. Jadi begini. Dari 2 minum-minum, mana saja yang Anda pernah kunjungi. Oh ya, 1, 2, yang ketiga adalah ini. Yang ketiga adalah dua-duanya. Kenapa? Karena jawabannya ini adalah multiple. Ya, jawabannya multiple. Jadi, kita buat Indomaret dan Alfamart. Kita kasih kode 3. Oh ya, by the way, kalau Anda merasa ada kesalahan atau Anda lupa atau bikin error atau bagaimana, Anda selalu kembali ke sheet 1. Karena ini adalah data asli ya. Jadi di sini kita bikin 3 dulu. 3, 3. Kenapa? Karena dari sini kita akan pindah ke, ini coding namanya ya. Indomaret itu, Indomaret itu nomor 2 ya. Bisa begini. Anda bisa, sistemnya bisa begini. Copy, paste. Nah, ini juga nomor 3 sebetulnya. Kenapa? Tadi, kalau yang tadi kan Indomaret, Alfamart. Yang ini Alfamart ini. Ini kembali nomor 3 lagi. jadi mana duluan yang diklik oleh responden itu terekamnya seperti ini oleh si mesin kita. Nah, Alfamart itu nomor 1. Jadi kita bisa menggunakan seperti itu. Bisa juga kayak gini guys. Ini di-copy dulu. Lalu kita pergi ke find and select, replace. Alfamart 1. Tapi, yaudah, begini dulu deh. Replace. Oh, gitu ceritanya. Nanti kita bisa tahu, nah, ini, ini Indomaret, Alfamart. Ini mesinnya nomor 3. Ini kenapa, nah, ini nomor 3 ya. Codingnya. Ini, pakai coding. Nah, sekarang kita pindahkan Indomaret, Indomaret itu 2 ya. Sudah semua? Oh, ini yang 2-1 itu artinya, 2-1 atau 12 artinya 1 dan 2. Berarti ini alfa dan, berarti nomor 3 gitu. Indomaret dan Alfamart. Jangan replace all. Khawatirnya, ada angka 12 lain di mana-mana gitu. Ya, ini mungkin ada 12-12 lain. Jadi, jangan replace all yang barusan. Ini 12, ini langsung aja tulis ketik 3, 3-3-3-3-3. Ini juga 3. 12, nah, ini saya short dulu aja. Lunges. Ini tuh 3 ya. Begitu cuy. Ini juga 3. itu codingnya seperti itu. Nah, sekarang yang akan saya arahkan Anda adalah, Anda bisa coding di Excel, atau Anda bisa melakukannya di SPSS. Jadi, dalam hal ini, ini, ini segini dulu nih. di-block, lalu kita pergi ke wrap. Pastikan text-nya ini kebaca semua. Lalu, di-save. Pastikan kebaca semua instruksi-instruksi di sini. Sekarang kita akan pergi ke mana? Ini, ini nama survey-nya ya. Lalu Anda, buat Anda yang belum punya SPSS, silakan download. Silakan install. Bagi yang sudah, tinggal lakukan olah data. Nah, Anda bisa aja mengolah data dengan menggunakan Excel. Jadi, menggunakan presentasi, menggunakan tabel, bisa juga menggunakan ini. Dengan SPSS, nanti kita bisa melakukan berbagai macam pengolahan data ya. Tapi, untuk tugas kali ini, untuk pekerjaan yang seperti ini, ini bisa secara manual. Oke. Nah, dari sini, oh, ini saya sudah mau habis. Kita pergi ke file, import data, Excel, pergi ke tadi ya. Tadi adanya di download. Oke, saya cari download. Ini nama file-nya apa? saya kembali dulu ke sini, nama file-nya apa? Survey pengunjung ya. 2021 survey pengunjung. Nah, yang 319 ya. Klik, lalu open. tunggu. proses ini bisa di-oke-kan, atau di-cancel juga gak apa-apa. Eits. Sepertinya harus di-oke-kan. Eits. Wait a second. file import data, Excel, kembali lagi 2021, survey, 319, lalu open, tunggu, lalu oke. Begitu oke, langsung keluar. Ya. ini kenapa belum, karena tadi, ini saya, yang tadi udah saya share ini, ini belum saya save, sehingga belum ada ke situ. But it is okay, guys. Begitu saya masuk ke sini, jadi tadi, di Excel tadi itu contoh bagaimana kita meng, apa istilahnya, membuat, 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 apa istilahnya, coding. Nah, sekarang, ini saya save dulu. Di download ya, tulis aja, 2021, survey, mini, mini market ya. Save. Nah, kita ada dua ini nih, ada data view, ada variable view. yang data view, kita ngeliatin seperti ini, ini kayak, toko itu etalase-nya. Nah, sementara, ini variable view ini, dapurnya. Jadi, kalau Anda pergi ke toko, atau ke, rumah sakit, rumah makan padang, itu tuh etalase, gitu, berbagai macam makanan, udah jadi, sementara ini dapurnya. Nah, ini akan saya, ini usia, kita tulis di sini usia. Jadi, usep. Dari dua mini berikut, mana saja yang, nah ini, mini market ya, yang Anda kunjungi, name ini, emang nggak ditanyain, nggak usah, dua di dua mini market. saya langsung klik di sini ya, klik value, value satu itu alpha mart, add, yang kedua, indomaret. Jadi, guys, dulu tuh indomaret, namanya indomaret ya, indomaret. Alpha mart ini, karena belakangan dulu, indomaret itu, hampir di semua, indomaret tuh dulu, sebelum ada di mini market, di mana-mana, nah dulu tuh mini marketnya dia itu di ini, namanya indomaret ya, ada di, gedung-gedung tinggi tuh, di basement biasanya itu, kecil, biasanya kecil, dia di, banyak tuh di daerah Sudirman, Tamrin, kayak gitu ya, di SCBD biasanya di, apa istilahnya, di kawasan, bisnis, distrik ya. Nah, terus di tahun berapa gitu, ada kementeri, Harmoko, perhubungan, eh menteri apa sih, waktu itu dia, dia bilang gini, dia bikin aturan, semua bisnis, yang menggunakan bahasa Inggris, ada di, harus di, Indonesia kan, gitu, harus di Indonesia kan, maka, ini adalah korban kebijakan, gitu, Alfamat jadi, Indomat dari Indomaret, termasuk Citralen jadi, Citra apa gitu, pokoknya, namanya, akhirnya jadi aneh-aneh gitu, ya, jadi aneh-aneh. Nah, begitu, Soeharto Lengser, Harmoko, hilang, entah kemana, bisnis kembali lagi, ya, jadi, Anda bayangkan, Grand Indonesia mungkin, harus diterjemahkan jadi apa, tapi pada saat itu juga, tidak semuanya, berubah ya, kayak pelasa Indonesia, pelasa, nggak berubah ya, pelasa bahasa Indonesia nya apa, oke, Alfamat, dan, Indomaret, udah ya, nah ini, caranya, yang barusan itu, ini-aneh kayak gini nih, nih, jadi, ini saya ini dulu ya, saya short ascending, ascending, ini kan, Alfamat, ini klik Alfamat, lalu, seperti biasa, kita bisa begini nih, secara-secara manual, nah, untuk mengetahui, apa yang sudah kita, coding ini, berhasil atau enggak, klik yang ini nih, nah, nah ini yang disebut dengan coding, Alfamat, Indomaret, kan ini mesinnya nomor, tiga ya, kita bisa begini, itu kan, itu kan, ini nomor tiga, copy, lalu, seperti ini, Indomaret nomor dua, nah, buat Anda yang pemula, menggunakan SPSS, ternyata SPSS itu, enggak se, enggak se, menyeramkan gitu, yang mungkin selama ini, Anda duga gitu, dan ini, akan, yang tidak keduanya, langsung dihapus aja, ya, karena kita, tidak akan, gunakan, udah, satu, udah di coding, nah, sekarang, kita akan coding, yang kedua, yang kedua ini apa, roda dua, roda empat, dan, kendaraan roda, tapi sebelum ini, saya ascending dulu, nah, yang ini, kita hapus aja, jangan lupa di delete ya, jangan di cut, di clear, maksud saya di clear, oke, nah, kembali ke sini, kendaraan, berarti ada satu, kendaraan roda dua, dua, kendaraan roda empat, tiga, kendaraan roda dua, dan empat, oke, lalu oke, kembali lagi, lakukan hal yang sama, roda empat, roda dua itu, tiga ya, Anda bisa klik di sini, bisa juga, karena Anda hafal, langsung aja ketik, nomor tiga, ya, cek di sini, bukan nomor tiga, ini roda empat, berarti nomor dua ya, oke, ini juga sama, kalau kita mulai dari sini, kendaraan roda, nomor satu, ini nomor tiga ya, oke, sudah, nah ini ketika Anda berkunjung minimarket, ini, ini ya dan tidak, ya dan tidak, tapi ini bukan, berarti di sini satu ya, dua, tidak, tapi bukan screening ya, yang ini ya, ini juga sama, satu, tidak, berikutnya, ini nanti tinggal di ini aja, Anda pakai, ada dua cara ya, di sini, bisa menggunakan, eh, sorry, ctrl F, klik ctrl F, klik replace, lalu, ya ini Anda, copy di sini, ya itu nomor satu, ini jangan lupa di blok begini, tapi bloknya nggak bisa, eh, ini hanya berlaku untuk satu-satu ini ya, satu kolom, jadi nggak bisa beberapa kolom, kalau Excel kan tadi semuanya ya, semuanya, saya klik ujungnya, langsung berubah semua, tapi kalau untuk ini, tidak, dia bisa hanya berlaku untuk, eh, per kolom, nah ini tinggal Anda pilih, Anda mau menggunakan secara otomatis begini, atau manual, ini di close, udah nih, ya, sama, nanti Anda tinggal lanjutkan, untuk yang lain-lain, untuk yang ini, ini untuk pertanyaan-pertanyaan tertutup, termasuk untuk jenis kelamin, ya, jenis kelamin, misalkan saya pergi ke sini, laki-laki, laki-laki, dua, kerempuan, oke, lalu klik begini, ctrl-F, ctrl-F, klik replace, kenapa saya, eh, menyarankan Anda, meng-off, replace dengan satu, ya, ini, perempuan nomor dua, kenapa di copy paste, tidak diketik saja, jadi, eh, teman-teman kadang, ada typo, ya, jadi dengan menggunakan ini, copy paste, itu akan lebih aman, karena kadang kita menulisnya salah, gitu, oke, nah, sekarang bagaimana dengan pertanyaan tertutup, ya, kayak gini, bagaimana pendapat Anda tentang kehadiran juru parkir, nah, di sini saya akan tambahkan begini, apakah Anda, juru parkir, ya, juru parkir, kita klik di sini, lalu klik kanan, lalu insert variable, di sini, ada variable 00.1, kan, pergi ke sini, nah, ini nih, kita kasih nama, eh, tendensi, ya, ini kasih tendensi, kenapa ini, tendensinya itu ada tiga, kita bikin, karena ini saya nanya sikap ya, pendapat, pendapat itu kita bikin positif, satu, terus yang kedua, netral, yang ketiga, negatif, jadi netral itu ada di tengah-tengah, atau mungkin gini, nomor satu, kita gunakan, biasanya nomor satu, kecil ya, apa istilahnya, tadi barusan cara merubahnya, terus kemudian nomor tiga adalah, negatif, positif, add ya, ada tiga, nah, apa yang bisa kita lakukan, maksudnya apa itu, yaitu kolom ini akan membantu Anda, ini saya, ascending atau descending ya, saya coba pakai descending dulu, ini tidak setuju, tidak setuju itu apa, artinya, jawaban dia negatif, negatif untuk siapa, negatif kan, negatif itu apa ya, negatif, ya, nomor satu negatif, bisa ngikutin ya, tidak perlu sebentar, tidak terganggu, berarti kan positif, positif nomor tiga ya, begitu, tidak terlalu mengganggu, untuk mengampangkan kendaraan saya, berarti kan positif, jadi, omongan orang ini positif, gitu, ya bagus sih, bisa bantu keluarin motor, dari sesaknya motor lain, positif, bisa ya, tidak masalah, nah, tidak masalah, membuat tenang saat beli barang, berarti nomor tiga, tiga, agar aman, tidak masalah, kalau lagi ada uang, positif kan, tidak mengganggu, walaupun tidak terlalu membantu, karena keluar masuk, keluar, tidak mengganggu, walaupun tidak terlalu membantu, karena keluar masuk parkiran, memperkenalkan kendaraan, bisa dilakukan sendiri, tapi ini, tidak mengganggu, positif, gitu, tidak setuju, berarti negatif, tidak suka, karena taunya hanya meminta, berarti negatif, ya, jawabannya negatif, tidak masalah, tidak masalah, asal tidak memaksa, sebentar, karena mereka juga mencari rejeki, berarti ini positif, ini copy saja, lalu, tidak cukup, tidak masalah, terus kemudian, tidak masalah, juruparki ini berguna, positif, tidak masalah, asal tidak memaksa, positif, eh, sorry, ntar dulu ya, ntar dulu, jadi lakukan begitu ya, ini tidak apa, berarti positif, tidak bagus, berarti abaikan, tidak apa-apa, menurut saya, karena mereka, berserta positif, tidak apa-apa positif, nah, ini saya tendensi, lalu kemudian ascending, atau descending, jadi kita melihat, positif, positif, negatif, negatif, tidak bagus, berarti tadi, negatif ya, negatif itu, terut, pokoknya begitu ya, guys, caranya, sangat membantu, pasti positif, sangat membantu, ketika kesulitan, mengeluarkan kendaraan, sangat membantu, dalam mengeluarkan motor, dalam, 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 bila membawa, bila membawa, positif, gitu, meresahkan, kalau meresahkan, berarti negatif ya, negatif ya, merepotkan, ini, apapun jawaban responden, mengcapek, oke, negatif, jadi kita pengen tahu, nanti, kurang penting, kurang setuju, negatif, ya, kadang membantu, berarti, positif, ganggu ya, ini, negatif, ganggu, nah, sekarang, Anda, lakukan aja, seperti itu, semuanya, tendensi ya, nah, terus kemudian, mana yang netral, nah, yang netral itu, yang setuju, tapi, gitu, atau tidak setuju, tapi, nah, kesal karena pungli, masih, masih negatif, ketika ada barang bawaan, di botol, akan terasa lebih aman, negatif, positif, kurang bagus itu, negatif, tidak berdampak banyak terhadap customer, karena bisa saja customer parkir sendiri, karena, berarti, negatif, ini positif ya, ini positif, positif, menyebarkan dan iregal, positif, keamanan lebih terjaga, positif, positif, jadi, ternyata banyak yang positif, banyak juga yang negatif, dapat membantu, positif, seharusnya, ini market yang menggaji, berarti, ini negatif, nah, ini, kalau tukang parkirnya pakai seragam, tidak apa-apa, tapi kalau enggak pakai, kayaknya pungli deh, gitu, nah, ini dia, ngomonginnya, netral, sepertinya, nah, netral, begitu enggak sih? nah, ini, kalau memang pada saat, kesulitan parkir, memang membutuhkan, namun, seringkali juga tidak membantu, sama sekali, nah, ini netral, gitu, netral itu nomor, dua, kalau markirnya yang benar, yang enggak rugi, kadang suka ada yang pengen, uangnya saja, berarti, nomor dua ya, itu yang tadi saya bilang, setuju, tapi, tidak setuju, tapi, gitu loh, pokoknya, lakukan begitu terus, sampai semuanya lengkap, begitu ya guys, nah, ini, oh ya, yang ini, tidak ada, nah, kita pergi lagi ke sini, ada jawaban, yang tidak ada, tulis nomor empat, TA aja tulis, nah, respondennya mungkin lagi, males nih, kayak gini, TA ya, TA, TA itu nomor empat, gitu, ada lagi yang TA, bagus, berarti nomor, tiga, asal parkirannya, ini bagus, antara, berguna tidak berguna, nomor dua, netral, aman, nomor, tiga, agak useless sih, satu, agak terganggu, karena, satu, agak risih, karena, membuat tidak nyaman, apa kurang berguna ya, saat kita datang, tidak diparkirin, negatif, adanya kurang-kurang sebenarnya, dapat membantu pelanggan, apabila kesulitan, dalam mengelola, akan tetapi, terkadang, itu berarti nomor, netral ya, nomor dua, begitu, ya, udah, nah, sekarang kita akan, anda lakukan, seperti ini terus, ya, sekarang, kita ada, siapkan, ini, cara menganalisisnya, ya, seperti ini, new, ini cara melaporkannya ya, jadi, anda pergi ke sini, tadi yang udah saya coding, Indomaret ya, kendaraan roda dua, ini dan ini, berarti saya akan codingnya, ini pergi ke sini, descriptive, lalu pergi ke frekuensi, lalu, 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 ada berapa pertanyaan yang sudah, ya, baru tiga ya, dari sini baru tiga, klik di sini, lalu yang tiga ini, copy, lalu anda buka ini baru, nah, ya, digunakan hanya untuk merapihkan file saja, dua, kolom terakhir dihapus saja, karena tidak diperlukan, ini agak dilebarin, ya, ini, block di sini, ganti ke times new romance, lalu boldnya dihapus, terus kemudian, warnanya dibikin hitam, block warnanya di no fill, oke, nah, ini di block, di block, lalu bikin begini, ya, sudah, nah, ini, ini, yang harus anda lakukan, hanya-hanya mengetik satu huruf pertama saja, supaya pertanyaan terulang, nah, sekarang, ini, total responden sampai sini, dihapus, guys, ini saya geser lagi, kecuali yang total ini ya, karena ini akan ketahuan, total beneran di sini dihapus, oke, yang ini pun dihapus saja, mungkin di sini, kita, ini, pergi ke sini, merge, merge cell, unmerge, nah, jadi bikin unmerge, pertanyaan, mungkin ini jawaban, oke, nah, ini kita copy, lalu pergi ke sini, lalu paste, ya, ini klik kanan, lalu, auto feed, oke, ininya ke 11, lalu ininya ke times new romance, oke, ini bisa kita block, lalu begini, lalu ini klik di sini, lalu ini ke sini, lalu ini ke sini, ini lalu ke sini, nah, ini bisa, begini, klik yang di tengah, yang ini, ya, jadi kelihatan ada tiga pertanyaan, nah, yang ini, lalu saya block, tengah juga, ini, ini, ini begini, yang ini di sini, ya, kalau perlu dikasih both, udah terlihat, references, inserts, tabel, ya, oke, nah, pergi ke home, tabelnya diganti, captionnya, modify, times new romance, 11, garis, hitam, lalu center, oke, tulis aja di sini, screening, screening itu apa sih, filter, ya, apa, mungkin seleksi, responden, gitu kan, lalu dituliskan di sini, ya, misalkan, seleksi responden, tuliskan, ada berapa total responden, responden asli itu ada berapa sih, ada 320 responden, ya, misalkan, dalam studi ini, ada 320 responden, yang terlibat, namun demikian, hanya, 306, lihat nih, hanya 306, yang, layak, yang layak, oke, tinggal di, diolah, ya, berikutnya, oh ini juga, jangan lupa, bawahnya, biar nggak, nah, kemudian, yang lainnya dihitung, ya, yang lainnya dihitung, nah, kemudian, masuk ke, ini, masuk ke, profil responden, pergi lagi ke statistik, profil respondennya, karena yang saya coding, cuman baru jenis kelamin, jadi, sisanya Anda bisa coding, ini, ini gampang banget, profil, nah, ini, kembali lagi, saya copy, lalu, taruh di sini, ini bisa kita buang, yang ininya, ini, jenis kelamin, tulis seperti tadi, maksudnya sih, pas ketik C aja, udah langsung ya, ini, yang saya butuhkan di sini, times new romance, 11, anyway, jenis hurufnya, Anda bisa melengkapinya di sini, tapi yang benar adalah, kita, mestinya profil responden dulu, oke, di sini klik, auto feed, ini diganti ke hitam, ya, ini ditaruh di sini, jadi Anda bayangkan, yang Anda tambahkan ini, enggak hanya jenis kelamin ya, eh, profil responden, Anda, lakukan sama seperti saya tadi, jadi ada beberapa, termasuk usia, termasuk status perkawinan, atau status pekerjaan, lalu nanti digabung tabelnya ya, tabelnya digabung, jadi nanti ininya dihapus, ada atasnya, ada bawahnya, dan ini, kita kasih bawah, kasih bold, gitu ya, sehingga nanti Anda, profilnya itu, seperti ini nih, tabelnya, nah, setelah profil responden, untuk laporan Anda, adalah, tadi, jadi, sikap responden, terhadap juru, parkir, minimarket, ya, nah, kita, apa yang bisa kita lakukan, pertama adalah, oh ya, Anda selesaikan dulu ininya ya, saya tadi enggak, apa namanya, mengenai ini, belum selesai, tendensi ya, Anda, ini negatif, Anda lanjutkan ya, Anda lanjutkan, sangat mengganggu, sangat membantu, Anda lanjutkan, jangan lupa selalu di save, lalu, analyze, distributive statistic, frekuensi, nah, jangan kaget, karena saya belum, melengkap, tendensi, jadi caranya begitu, nah, karena saya belum melengkap, jadi akan ketahuan, missing, 2018 itu missing, jadi yang sudah terisi adalah, negatif, netral, positif, baru segini, TA yang tidak ada isi jawabannya, ini yang di copy paste, yang di copy paste, yang ini ya, sementara missing kenapa, karena saya sekali lagi tadi, belum selesai meng-coding, jadi Anda harus selesaikan dulu coding, lalu, katakanlah, ini sudah selesai, saya copy ya, saya bersihkan dulu di sini, bersihin dalam arti yang enggak perlu, misalnya, ini sudah selesai, ini sudah selesai, ini copy, lalu Anda pergi ke sini, ya, Anda pergi ke sini, klik auto-fit, misalkan ini kasih tabel, referensisnya apa, sikap responden, terhadap juru, parkir, mini, market, kok parker, gitu ya, nah, di sini nanti Anda, bisa menuliskan, contoh jawaban, apa, negatif, contoh jawaban, netral, contoh jawaban positif, gitu loh, jadi, di analisis dulu ya, jadi, misalkan, responden yang, bersikap negatif, ada, 39, orang, gitu kan, nah, terus kemudian, 39 itu, 12,7%, ingat ya, sekali lagi, ini hanya, sedangkan yang, bersikap positif, terhadap juru, parkir, ada, 40, ada, 41 orang, dalam kurung, 13,4%, sekali lagi, ini hanya contoh ya, Anda bisa melengkapinya, menulisnya setelah lengkap, ada, bersikap negatif, terhadap juru, parkir, nah, terus lagi, berapa yang netral, gitu, nah, nanti, contohnya bagaimana, Anda kembali ke sini guys, pergi ke sini, nah, Anda kan punya catatan tadi, berapa, yang mana, yang negatif, mana yang positif, nah, misalkan, ini jawabannya apa sih, pendapat Anda, ini kan dia, negatif ya, jawabannya ya, di copy, lalu, kalau saya, saya pakai notepad dulu, teman-teman, jadi, pergi ke sini nih, ya, tulis notepad, 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 ya, dibuka, ya, seperti ini notepad, tulis dulu di sini, copy, lalu, pindahkan ke sini, jawaban negatif, jadi, Anda tulis begini, tanda kutip, ini menunjukkan, jawaban negatif lagi apa, copy paste lagi, jawaban positif apa, gitu, nah, ini akan menarik, jika Anda tulis, misalkan begini, jadi, lengkapin, pakai yang ini ya, jadi, Anda akan melihat, dia itu laki atau perempuan, dia adalah perempuan, belum menikah, ini adalah, katakanlah dia, perempuan, terus kemudian, saya tidak suka jukir, pas mau parkir, tidak ada, nah, ini copy lagi, contohnya, kenapa saya, minta Anda, menggunakan notepad dulu, coba ini, kalau Anda begitu copy, lalu paste, yang terjadi apa, oh, ini tidak ada masalah sih, Anda bisa copy langsung, ternyata, jadi, begitu, ini contoh-contoh, jawaban negatif, nanti Anda tulis juga, contoh-contoh, jawaban positif, dan seterusnya, jika ada typo, jika ada apa, misalkan ini nih ya, YBG ya, ini kan typo nih teman-teman, Anda tidak bisa membiarkan begitu saja, jadi, caranya, Anda begini, pakai kurung, tapi kurungnya kurung siku, lalu tulis sik, jadi, bahwa ini ada typo, yang dibuat oleh si responden, bukan oleh kita, gitu, saya tidak suka, jukir, minimarket, pas mau parking, nggak ada, pas mau pergi, baru datang, nagih duit, saya sangat berharap, nah, ini jawaban-jawaban dari responden, terus kemudian, misalkan jukir, jukir kan bukan istilah, resmi ya, bukan bahasa Indonesia yang baik, sementara responden, jawabannya itu, menggunakan istilah, pas mau pergi, baru datang, nagih duit, nagih ini, nah, ini dibikin italik, jadi, minimal agar tidak ada juru parking, yang sik ya, yang itu sik meminta parking, karena cukup risih, jika uang persen, kadang suka memaksa sangat berharap, jika ada satu-satu, pas mau pergi, ini nggak, nggak ada tuh bukan, jadi diiniin, pas, oke, nah, contoh lain, kita akan buatkan, nah, ini juga negatif, copy, kesana ya, coba ada lagi contoh ini, bingung, karena biasanya terdapat tanda parking di minimarket tersebut, tetapi tiba-tiba ada orang datang dan menagih uang parking, negatif juga, nah, ini, copy, jawabannya, pergi ke sini, ini tuh, apa, netral ya, jawaban netralnya di sini, jangan lupa, selalu pakai tanda kutip, menunjukkan bahwa, e, dan cek, apakah ada, kata, yang typo, kembali lagi, kalau typo, gunakan, ini ya, sip ini, kalau, ini pas-pasan nih, bukan bahasa Indonesia ya, eh, maksudnya, ini juga, kita, italik aja, karena bahasanya tuh gak resmi gitu, oke, guys, begitu caranya, jadi, Anda bikin, misalkan ada 10 contoh jawaban negatif, 10 contoh jawaban netral, 10 contoh jawaban positif, nah, dari sini, inilah salah satu cara, kita menulis, eh, laporan, untuk riset, jika pertanyaannya terbuka, ya, pertanyaan terbuka, jadi, kita bisa, membuat, bisa aja kita membuat begini, ya, pakai pointer, bisa begitu, itu contoh, contoh pakai pointer, contoh yang kedua, kita tidak pakai pointer, di begini saja, tapi mungkin, jaraknya dikasih, dikasih jarak, jadi ini cara pertama, saya kasih, highlight warna, ya, cara kedua, begini, apa adanya, nah, yang ketiga, kita membuat paragraf, gitu, misalkan, saya pastil lagi, kita tulis, kita lihat kan tadi, yang pertama, misalkan, kita cek, ya, kita cek, ya, laki-laki, atau perempuan, usianya berapa, ya, kita lihat umur, dan ini aja, ya, umur, dan tahun, dan jenis kelamin, Anda bisa bilang, atau kita menulis gini, atau kita cek, nomor di sini, dia responden nomor berapa, nomor 88, nomor 87, misalkan, tapi ingat, nomor satunya adalah ini, berarti, kita bisa menulisnya begini, guys, oh, tapi kan nanti acak-acakan ya, karena kita kan tadi insert-insert, kita bisa menulisnya begini, ya, pokoknya, misalkan kita bikin narasi, dari, misalkan gini, seorang responden, yang bersikap, yang bersikap, negatif, negatif terhadap juru parkir, menyatakan bahwa, gitu loh, menyatakan bahwa, begini, gitu, terus, responden lain, menyampaikan bahwa, bisa begitu, ya, jadi, ada tiga cara penulisan, kita bikin pointer-pointer, terus bisa, ini juga bisa kita tambahkan, misalkan, ya, perempuan, 18, sampai, 20 tahun, bisa begitu, bisa juga enggak, jadi ini tergantung, kita mau melengkapinya, misalkan ini, pria, karena usianya kan, yang saya tuliskan di sini, di data ini, range ya, jadi tulis aja usianya, eh, sorry, 18 sampai 20 tahun, pria, 21 sampai 25 tahun, ini contoh ya, bisa begitu, Anda lengkapin, seperti itu, oke, jadi, berikan contoh-contoh, untuk mendukung, kuantitatif ini, ini, ini data kuantitatif, tapi terus kemudian, kita kualitatifnya tetap ada, begitu, guys, sampai ketemu lagi, semoga video ini membantu Anda, menyelesaikan tugas-tugas, skripsi, tugas patah kuliah, dan seterusnya, semoga membantu,